Berkait pemantauan penghitungan hasil pemilu ini, sempat ramai pula pemblokiran situs jurdil2019.org oleh Kemenkominfo. Di mana Bawaslu ini juga menjadi pihak yang meminta Kominfo untuk memblokir situs tersebut. Pasalnya, situs ini dianggap telah menyalahi prinsip lembaga pemantau dengan turut menampilkan hasil penghitungan suara tanpa akreditasi sebagai lembaga survei. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengaku memiliki alasan kuat hingga meminta Kemenkominfo memblokir situs lembaga pemantau jurdil2019 sejak minggu kemarin. Sebagai lembaga pemantau pemilu, jurdil2019.org tidak memiliki izin untuk mempublikasikan penghitungan suara. Situs ini juga dinilai memihak salah satu pasangan paslon. Di jurdil2019 terdapat gambar salah satu pasangan calon. Itu sudah jelas menyalahi prinsip netralitas memantau. Kedua, dalam video tutorial aplikasi jurdil2019 terdapat simbol pendukung atau relawan salah satu paslon. Ini juga tidak boleh. Hermanto Hari yang mewakili pihak jurdil2019 mengaku sangat menyayangkan hal ini. Karena sebelumnya tidak ada peringatan maupun pemberitahuan sebelum pemblokiran terjadi. Jadi mereka menganggap pertama kami tidak netral karena ada logo tadi. Saya sudah jawab ya, itu bukan logo dari kami. Logo dari salah satu pengguna aplikasi. Yang kemudian kedua dia menyebut kami adalah melakukan real count atau key count. Kami bantah sekali lagi, itu bukan real count atau key count. Kami menjaga suara publik, hak publik agar suaranya tidak dikorap di tengah-tengah sehingga kami tampilkan. Meski demikian, berdasarkan pemantauan RTV, situs jurdil2019.org kini telah kembali bisa diakses. Tim Liputan RTV